memperbaiki motor Mio yang susah menyala dan karburatornya suak nah karburator ini banyak yang rusak pada motor Mio ya kadang disarankan beli karburator baru nah disini saya akan menjelaskan cara memperbaikinya sebelumnya tentu teman-teman harus mengetahui dulu bagian-bagian dari karburator ini oke saya akan jelaskan sedikit demi sedikit ya nah yang pertama kita harus mengetahui bagian yang menyebabkan susah menyala atau memberbet tersebut kalau memberbet dan susah menyala itu kebanyakan atau biasanya dipengaruhi oleh dari pilot jet ya jadi istilahnya arus bensin kecilnya dia bermasalah nah untuk arus bensin kecil berasal dari ini teman-teman ya dari ini depan ya ini dari saluran udara nah saluran udara harus kita buka kita nanti akan bersihkan disini ada pernya di dalamnya nah nanti kita bersihkan selanjutnya yang mempengaruhi memberbet dan susah menyala adalah bagian koin ini ya jadi antara jalur langsam tadi dan koin kalau koin intinya harus rapat ya disini jadi disorot dari sebelah sini disini harus rapat atau bolongnya cuma kecil nah ini banyak sekali kejadian koinnya sudah longgar nah itu disetting-setting sampai pusing pun tidak akan benar nah kemudian saya jelaskan saluran ini ya saluran ini ada tiga cabang ada tiga cabang dan harus membuka bagian ini nah jadi karburator Mio ini menurut saya tidak perlu beli baru ya selalu bisa diperbaiki nah kalau teman-teman menyimak dari awal sampai akhir nanti pasti paham masalahnya nah ini sudah saya buka ya nah jalurnya kesini teman-teman ya jalur yang menyebabkan macet tadi antara tiga cabang ini satu ini nyabangnya kesini ke pilot jet ini dan ke ini nah jadi intinya disini ya ini jalur pilot jet saya tunjuk pakai apa ya biar enak ya pakai ini ya ini pilot jet ini nyambung dengan ini dengan setelan udara sekru setelan udara kemudian nyambung dengan ini ada lubang ini nah disini ada lubang satu dua tiga empat lima ya ini ini kemudian nyambung kesini nah ini harus long semua ini kadangan kalau bertahun-tahun tidak disemprot menggunakan cleaner ya ini jalur ketiga itu mampet ada kotoran yang keras sekali nah kadang disitu terus memfonis karburator ini rusak padahal cuma kotor nah ini jalur yang rusak ya jalur istilahnya penyebab pertamanya yaitu ini nyambung kesini ya ini harus harus plong seperti ini saya contohkan ya ini karburator Mio ya nah ini saya semprot disini harus keluar tuh ya perhatikan ya nah kadangan disitu tidak keluar ya kadang cuma keluar disini namun disini tidak lancar disini tidak lancar ya kadang tapi kebanyakan kesininya yang tidak lancar karena ini lubangnya cukup kecil ya nah kadang disitunya yang tidak lancar nah ini penyebab pertama kemudian penyebab kedua yang menyebabkan susahnya lah yaitu koin ini jadi hanya kedua ini yang menyebabkan karburator itu kadang di fonis rusak padahal cuma itu saja masalahnya nah jadi untuk teman-teman yang mengalami karburatornya rusak atau mungkin punya karburator rusak mau dijual lagi bisa diperbaiki dengan cara yang saya tutorial kan ini saya jamin pasti nanti karburatornya normal kembali nah untuk sepuyar yang besar ini jarang sekali macet ya teman-teman karena ini bolongannya besar jadi jarang sekali tersumbat karena lubangnya cukup besar yang sering macet adalah yang bagian kecil tadi sepuyar langsam yang mempengaruhi ketika mau menyala jadi menyalanya susah oke sampai sini paham ya itu masalah susah menyala atau merebet-merebet kemudian kalau menyala gampang menyala gampang namun di gas loyo bisa jadi dari karet vakum ini jadi karet vakumnya kadang sobek karet vakumnya harus diganti nah namun yang saya bahas ini yang biasanya yang mayoritas terjadi adalah susah menyala atau bahkan tidak bisa menyala di genjot-genjot sampai kakinya pegel tidak menyala cuma itu kuncinya di koin koin ini bisa diganti baru atau bisa di repair sendiri di ketok-ketok nanti akan jeber kemudian di kikir lagi di kikir lagi agar rapat itu membutuhkan kesabaran atau ganti baru bisa nah kemudian yang mampet-mampet ini ini harus teliti benar disini ada lubang 4 4 di belakang 1 di depan kelihatan tidak ya nah segini biasanya kelihatan ya jadi di bawah sini lubangnya ya ini ya saya tunjuk disini ada 4 kemudian di depannya ini ada 1 nah itu inti dari permasalahannya oke ini akan saya pasang ya saya kira tidak perlu saya contohkan di hidupkan karena saya sudah berulang kali membuat video seperti ini dan hasilnya cukup bagus ya bahkan pada motor-motor vario juga sama yang tipe vakum ya kadang kabur itu penyakitnya dari koin oke sampai disini saja video dari saya terima kasih sudah menyimak sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati